Intro Oke halo semuanya, balik lagi bersama gue Miru Dan ya, di video kali ini gue bakal showcase ya Bisa dibilang ini showcase terakhir ya Video deck untuk ekspansi Toro Bag Steel Rebellion Karena ya bentar lagi juga bakal ganti gitu Jadi ya, ini buat deck terakhirnya Gue bakal showcase yaitu Rat Blood ya Ini dimana deck khusus untuk kamu-kamu yang masokis ya Karena ini tujuan utamanya ya Menyakiti diri sendiri lalu menyakiti lawan balik gitu kan Oke, untuk core-nya sendiri ya Ini deck tuh finisher-nya punya beberapa sih ya Cuman uang utamanya tuh si Dark Fistbat ya Dimana dia ini cos 8, attack 5, defense 5 Cuman yang attack defense-nya agak kurang ini sih Soalnya yang paling butuh tuh ya efek turunnya nih, efek fanfare-nya Yaitu dia bakal deal X damage ke musuh ya Jadi kita bisa target apapun termasuk leader melawan gitu ya Leader lawan bisa kita target oleh efek fanfare-nya ini Terus X-nya itu berapa? X-nya sama dengan jumlah leader kita Leader diri sendiri ini tersakiti ya Makanya untuk ngegedein X-nya ini Kita harus sering-sering mukul diri sendiri pake efek ya Contohnya pake apa? Misal pake ini Nah ini Dia 1 damage to board leader Berarti kan kita juga kena ya Nah itu 1 Terus misal kayak ini nih Mana? Deal 1 damage to your leader Berarti kan deal 1 damage ke leader kita nih Nah itu Makanya ini buat yang masokis ya Soalnya Pukul-pukul diri sendiri gitu kan Seneng tersiksa gitu kan Terus kan kayak Razor Claw juga kan deal ke leader sendiri gitu kan Ini juga deal ke leader sendiri Ini juga sama Nah ini juga sama gitu kan Nah makanya banyak-banyakin buat menyiksa diri gitu kan Biar ntar pas udah gede ya Baru kita dapet benefit dari itu Selain itu ada juga buat yang dipake nyerang yaitu Valneric ya Dimana dia ini syaratnya rat ya Dimana rat tuh ya syaratnya sama kayak tadi Menyakiti diri sendiri Kalau rat ini nyalanya selama apa? Sebanyak 7 kali ya Kalau udah 7 kali Ini rat bakal nyala gitu Baru bisa nyala nih Syarat rat ya Apa? Kosa Kosa kawata Keyword ya Keyword rat ini bakal nyala Kalau misalnya kita udah menyakiti diri sendiri selama 7 kali gitu kan Bukan 7 damage ya Tapi 7 kali Jadi misal Walaupun ini Misal ini deal 2 damage ke leader sendiri Itu tetep kehitungnya 1 kali ya Deal damagenya 2 Tapi Dilakuinnya 1 kali Nah itu Sedangkan kalau rat ini butuh persyaratannya 7 kali Bukan 7 damage ya Nah itu Bedanya Muku apa Hitungan rat sama hitungan damage Nah itu Nah ini juga sama nih Kayak buat nambah X ini Walaupun ini dealnya 2 gitu kan Ke leader sendiri Buat hitungan X ini tetep nambahnya 1 gitu kan Oke ya Paling sisa-sisanya Kartu-kartu staple ya Ini misal Ini juga dia bakal datang sendiri Kalau misalnya kita dalam 1 turn ya Dalam 1 turn Kita bisa mukul diri sendiri 4 kali itu Nanti dia bakal datang sendiri dari deck Ke board Turun Ya Plouros Terus Ya ini buat Survive Itu kan Ini juga sama Buat nge-heal ada Nah ini juga Vira nih Vira ini Jago ya Efek evo nya itu Dimana kita Bakal Immune damage ya Immune damage Jadi Reduce damage ke leader itu To 0 ya Nah sama Ngasih efek ke Vira nya sendiri Ngurangin semua damage yang dia terima Dengan 2 gitu Minus 2 Jadi Damage apapun yang dia diterima Bakal minus 2 Jadi misal dia digebuk sama Follower yang attack nya 2 Maka damage yang diterima Vira itu bakal 0 gitu kan Kalau misalnya di attack yang sama Attack nya 3 Berarti dia bakal masuk ke Vira nya Cuman 1 gitu Nah terus ya Buat sarannya Ngilangin efek ini ya Ini pertama efeknya Cuman 1 turn ya Terus ya Bisa dihilangin juga Kalau Vira nya dimatiin gitu Bagusnya apa Bagusnya ini jadi Kita abis evo Vira Kan ada immune damage ya Semua damage dikurangin jadi 0 Nah Udah evo Vira Kita bebas menyiksa diri sendiri Tanpa takut kehilangan darah gitu Dan Karena rat itu kan Hitungannya Jumlah tersakiti ya Bukan jumlah damage Jadi ya Mau dipukul sebanyak apapun Gak ngurang Tapi Angka Angka ini ya nih Misalnya duck face bat Angka X nya bakal tetep kehitung Gitu ya Makanya Gebuk-gebuk diri sendiri itu Misalnya Gitu Oke ya Itu dia ya Buat Ringkasan deck nya lah ya Ini buat QR code nya ya Buat yang mau nge-copy Oke Oke jadi setelah ini kita bakal langsung ke gameplay nya Let's go Oke Match pertama kita bakal melawan Heavencraft ya Disini gua ketemu Heavencraft nih Buat muligan nih ya Keep kartu-kartu kecil yang bisa nge-deal damage ke diri sendiri gitu Atau nggak yang bisa bikin kita nge-draw ya Tuh cuman disini gua rada busuk Cuman ya Ini ini bagus nih Alexandrite ini bisa dipake buat nge-draw ya Si Alexandrite Demon Nah keluar Ambil amulet yang warna biru Yang warna biru ini buat nge-draw Sedangkan yang tadi ada pilihan merah ya Yang merah itu buat nge-destroy follower lawan Nah kita ngambil yang biru soalnya buat nge-draw ya Dan dia pun punya last word nge-deal 2 damage ke leader sendiri gitu Nah ini ini yang paling enak Kenapa Pertama ada efek last word draw 1 Terus buat kebutuhan damage ke diri sendiri juga ada gitu Dan kosnya 0 Enak ini Rideseless Paris ya Makanya pas udah keluar Kalau misalnya udah nggak bukan terbagian dari drawback rotation Kayaknya dia balik ke Sempat di nerf gitu Jadi 1 ya Kosnya Negara OP ini Apalagi kalau di unlimited Nah kita harus sering-sering mukul leader sendiri gitu ya Nah kayak gini kan Tuh Tadi mukul diri sendiri itu Nambah kaunnya 1 ya kan Jadi semakin sering mukul diri sendiri Semakin gede juga damage dari duckfish batnya Oke lawan kita sepertinya holy lion ya Bukan seperti ya Emang udah jelas holy lion Oke Buat sekarang ya Kita banyak baikin draw dulu ya Nah tuh Nge-pink Ini nge-draw Cuman kalau yang sih ini tuh Apa Buat nge-pinknya tuh Nunggu countdown 2 ya Jadi kadang ini tuh ya Kayak istilahnya tuh Pedang bermata ganda lah ya Jadi kayak kita bisa nyerang musuh Tapi musuh juga jadi enak sebenernya Soalnya kan kita sekarat nih Sekarat sendiri gitu kan Jadi musuh tinggal mukul-mukul dikit bisa kelar gitu Makanya harus hati-hati ya Kalau bisa sih sering-sering apa ya Kayak Jaga-jaga lah Nge-balance antara Deal kesendiri sama nge-heal Misalkan ini bisa nge-heal nih Ini bisa nge-heal Terus dari flowers juga lasurnya ada heal ya Ini harus bisa nge-balance antara damage Kediri sendiri sama heal gitu kan Terus nge-mikinin juga kayak Damage dari lawan ya Biar apa? Biar hidup Oke disini Kira ada Pira Langsung aja di evo Biar bisa Puas-puasin Mukul diri sendiri ya Tuh Damage yang masuk Gak ada ke Pira Soalnya buat yang mukul Pira Damage nya bakal kena minus 2 Nah Ntar Tuh Yang masuk ke sini 0 Tapi tetap bakal kehitung sama countdownnya Si Eh kawan dan Kawan ini ya Koundem deal damage Dari si Daxid Bakal tetap kehitung Walaupun damage yang kesininya 0 Soalnya kan yang dihitung Sejumlah Dia lakukan ya Bukan jumlah damage gitu Itulah enaknya ya Apalagi Pira nih Walaupun ya Repotnya Dia harus evo Jadi Sebisa mungkin Evo tuh ya Buat Pira gitu Oke Nah Pira lagi ya Ya karena ya Emang dia Paling enak gitu Tuh Razor Claw Damage ke deal Sendirinya Jadi Apa Damage ke diri sendirinya Jadi 0 gitu kan Enak gitu ya Jadi kita kayak cuman Ngelampar 3 damage Ke leader lawan Tuh 0 ya Di sini Tapi tuh Apalagi ta Ini Flauros ya Kalau kita dalam 1 turn Mukul diri sendiri Sebanyak 4 kali Dia bakal dateng sendiri Dari deck gitu kan Dari deck langsung ke board gitu Dan Dia pun ada Last word heal ya Last word ini nih Heal 3 damage Kalau dia evo Jadi heal 5 Ini Buat rat sih Enak ya Jadi kita Nggak perlu takut Sekarat gitu Lalu dia kan Datang sendiri ya Dari deck Jadi kita Nggak perlu Spend play point Buat Munculin si Flower Yang paling ini nih Radha rese Misalnya Kalau misalnya Ketangan ya Radha rese Kartu yang Invocation nih Kan Invocation kan Efek yang dari deck Langsung ke board Kalau misalnya Datang ke tangan Ya males Ya Kita udah berapa nih Countdownnya Udah 8 damage Ya Kita tinggal tahan aja Sampai turn 8 Nih abis itu Bisa langsung lempar Nih Darkly's back Asalkan Lawannya Nggak ngeheal Tapi lawannya sih Pasti Bakal mencoba bertahan Kayak gua Heal flower Di Venice Bisa gitu Sekedar tips Ini kan Lawan 6 6 2 Jadi Kalau misalnya Dia masih ada Satu evo nih Kalau misalnya Sebenarnya bisa nih Kita board lock Jadi lawan Nggak bisa Ngeplay Color apapun Cuman kan Kalau ini Ngepas banget Kayak kita Defense 14 Kalau misalnya Ini di evo kan 12 12 Tambah 2 14 Kita mati Jadi ya Ngilangin Salah satunya Nah Walaupun ya Karena ini ada Follower gede Jadi udah Nggak board lock Cuman ini Aman lah Dia pun Belum langsung Keluar Si Holy Lion King Holy King Lion Mesti ngeluarin Ini satu Satu biji Lagi Jadi ya Buat secara Damage Kita aman Gitu kan Gitu ya Kalau misalnya Kayak gini Itung-itung aja Kayak lawan Ini tinggal Ngeluarin apa Holy Lion Sisa apa Apalagi ini kan Dua sebenarnya Ganggu juga Di board Ngemenuhin Menuhin doang Kalau misalnya Dia Asih ada Satu Apa Ini yang Nggak ada Satu nih Terus masih ada Satu spellnya Gue yang mati Nah Kan ada tuh Tuh Aman ya Nah Kalau udah ini Ya udah Ten 8 Dia tinggal 7 Kita ininya 8 Tinggal lempar Davies Pet Gitu ya Oke Buat match Keduanya Ya Kita bertemu Dengan Swordcraft Dimana dia mainnya Bisa cepat Bisa lambat Ya buat Swordcraft Itu Makanya Harus hati-hati Apalagi Ini kan Deck Gue Bikin Sekarat Diri Sendiri Ya Tapi Buat Awal Tetap Cari Yang Buat Ngedraw Sama Ngeping Kediri Sendiri Walaupun Progress Ngepingnya Harus agak Dilambatin Ketemu Deck Yang Main Cepat Seperti Redak Koreng Ini Tangan Oke Udah Jelas Dia main Midrange Biasa Kita Ambil Ini Buat Ngedraw 2 Tuh Biar Dia mainnya Mau agro Langsung Ngeluarin Banyak Follower Masih Pressure Ke kita Disini Mainnya Bagus Bertahan Dulu Aja Gitu Jaga Jaga Kalau Bisa Ini Jangan Sampai Penuh Ya Tuh Warnya Penuh Itu Bahaya Kalau Bisa Jangan Biar Dia Penuh Ini Sangat Bahaya Kalau Lawan Sword Kayak Gini Nah Ini Walaupun Ini Gue Nyakit Ini Cuman Kan Ini Ngasih Pressure Juga Ke Musuh Kayak Ini Enem Gitu Kan Atk Ini Empat Gitu Kan Harus Diancur Nih Tuh Makanya Lawan Gak Mukul Leader Gita Tapi Mal Nyerang Ke Follower Soalnya Dia Terasa Tertekan Nah Ini Baru Bahaya Bagi Bahaya Soalnya Ngepush Lawan Langsung Ngepush Agro Baru Term Empat Baru Terempat Gitu Kan Dia Dia Udah 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 Bikin Gue Sekarat Gitu Udah Vengeance Apalagi Gue Mukul Diri Sendiri Nah Hoki Tentanya Gue Dapet Evil I Demon Ya Dimana Dia Punya Efek Deal Damage Ke Area Ke Semua Follower Musuh Jadi Gue Ya Hitungannya Hoki Siri Hitungannya Hoki Si Odil 33 Udah Lawan Biasanya Kalau udah Agro Gitu Tangannya Kosong tanya jadi aman lah udah-udahnya agak-agak tenang gitu kan kalau saya udah kayak gitu nah kita set up vira kan biar damage yang masuk nggak ngurangin nih darah kita gitu kan nah pake spell ginian kalau misalnya enhance 4 kita dapet drain yang dimana drain tuh ya bikin kita ngeheal sesuai jumlah attack yang dilakuin sama yang punya si drain tersebut misalnya ini vira ada 6-6 gitu kan harus ada drain dari spal ini berarti kita bakal ngeheal 6 gitu kan udah tenang ya udah tenang ya plus ini jadi OP banget kenapa karena kan yang dek-dek yang masuk ke dia tuh kan minus dua ya minus dua jadi komisnya pengen ngetek dari ini lu harus nge-deal setidaknya ini 8 damage kita kan baik mau dicicil sebagai kalau dicicil enggak kurang juga sih tuh makanya enggak dimatiin kan enak nih gua mukul 6 lagi ya iya lagi gue tambahin lagi aja 8 deh bukan enak kecil 8 kita dilapan yaitu kan udah darah pedul lagi kan dari tadinya sekarat gitu plus dari spell ini juga 6 ngasih efek deal ke leader sendiri ya dimana bakal nambah ini ya Wede mek buat David sama nyalain persyaratan ratu ratu datujukan 27 berarti ratu udah nyala nih nih yang efek yang rating ini nih udah nyala gitu ya Hai lawan ngeluarin latam juga kayak mau ngapain gitu oke Fira kita tugasnya sudah selesai ya Fira Fira tugasmu sudah selesai Terima kasih setiranya gue udah enggak sekarat lagi nah cuman kan disini dia darahnya 11 ya dia darahnya 11 sidak viswet itu masih 7 kurang dong ya kalau misalnya langsung lempar Nah kita disini ada valerik dimana ya efek ratu udah nyala nih dan efeknya tuh ya kita bisa langsung ngedestroy follower lawan plus dia dapet plus attack ya satu-satu dan juga stormnya bisa mukul leader langsung deh kita pakai aja ya vanerik ya hancur latam dapat attack plus satu-satu gitu kan nah pukul-pukul ya kan tuh sekarang sekalian mukul-mukul dulu ya nambahin buat demik dekis bet gitu eh ya di sini sih harusnya Swart pun enggak terlalu banyak kartu yang bisa nge-deal demik sedalam satu turn ya apalagi latam harusnya bisa nyicil gitu kan satu-satu itu tinggal nunggu aja sampai bisa nggak bisa ngelempar sidak viswet 97 ngarep aja musuhnya enggak ngeheal kita ya hai hai eh eh aman deh ya tinggal lempar dafis beth emote-emote dulu ya itu dia ya Rat blood ke buat kamu yang masukis dan suka pukul-pukul diri sendiri ya ini dek cocok banget buat kamu ya walaupun ya kalau dihitung-hitung sih lumayan nyala ya ini ada 369 Legend cuman ya ini salah satu dek jago sih dek jago konsisten lah walaupun ya harus jaga-jaga kalau saya ketemu yang apalagi ketarikan agro gitu harus hoki sih gue tadi hoki kan dapet yang ginian buat apa aoe bah dildeme ke semua satu board gitu jadi ya paling sekian dulu buat video dek kali ini ya ini mungkin bakal jadi dek video dek terakhir juga ya buat throwback steel rebellion next ya gua bakal lanjut showcase dek ini buat ekspansi bulan depan ya harusnya sih udah ada yang udah ada listen itu di reveal buat ekspansi depan bakal ekspansi apa ya ini sekali ada lagi lah buat keoranya buat yang pengen nge-copy jadi oke paling sekian dulu buat video kali ini Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton silahkan like komentar subscribe dukung gua juga desa were ya gua miru sampai jumpa lagi see you next time bye-bye dadah ciao matane selamat menikmati